selamat menikmati 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 upatnya malang jalur satu dan jalur dua ini sesama komuter penataran pagi yang jalur satu arah Surabaya yang dua arah litar kemudian yang ketiga ini jalur jika ada kereta placer rentai luret mdd selamat menikmati oke di video closing saya hari ini saya tutup dengan keberangkatan kereta placer rentai luret mdd yang dimana dari info yang saya dapat dari petugas mdd ya yang saya kenal ini akan mecok di peta rel lawang sengon jadi mulai jam kosong di peta rel ini yaitu pukul 7 sampai pukul 10 jadi hampir 3 jam ya ini akan melakukan pemeco kan di peta rel lawang sengon tapi untuk kilometernya saya kurang tahu ya dimana di sini cukup sering di peta rel lawang sengon ini dilakukan pengecekan mtt ya beberapa bulan lalu sekitar 2 bulan yang lalu kalau nggak salah kereta mtt ini juga melakukan pemecoan di atau perawatan rel ya istilahnya ya di peta rel lawang sengon juga karena memang di peta rel lawang sengon ini dikenal dengan medan trek yang cukup curam ya tanjakan naik turunnya dan radius lawang sengon ini sekitar 11 km jadi cukup jauh ya untuk ukuran kedua jalur stasiun yang berbeda oke sekian nanti saya kali ini terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa di video-video saya selamat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dapat kelamean dari bang harap ya teman saya terima kasih